Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Triaulandari dalam program Berita Joss. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan analisa kualitas air sungai. Dari hasil analisa laboratorium yang didapatkan, kualitas aliran air sungai maupun danau di Kota Jambi ada yang tercemar ringan dan ada yang tercemar sedang. Data yang diperoleh DLH Kota Jambi, pencemaran terjadi sumbernya dari limbah domestik. Atau dengan kata lain merupakan limbah rumah tangga. Sehingga yang diperlukan yaitu pengelolaan limbah rumah tangga ke depannya. Bijaknya pengelolaan limbah rumah tangga bertujuan untuk menghasilkan kualitas air di sungai menjadi lebih baik. Nantinya limbah rumah tangga akan dikelola secara terpusat. Sehingga pengelolaan air limbah secara terpusat diharapkan kualitas air di Kota Jambi lebih baik. Ia menyampaikan kualitas air danau di Kota Jambi termasuk dalam kategori tercemar ringan. Pembersihan-pembersihan secara berkala di danau bisa meningkatkan kualitas air danau. Bahkan ke depannya akan diusulkan dapat diproses menjadi air konsumsi. Ia berharap ke depannya masyarakat dapat melakukan kebiasaan tidak membuang sampah di sungai maupun danau. Dari sumbernya adalah lebih banyak dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. Demikian berita hari ini sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.